Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial. Dalam video kali ini saya akan mencoba berbagi informasi mengenai beberapa jenis racun rumput atau merk dagang herbicida yang biasa digunakan oleh petani padi. Dan jenis herbicida ini tidak membahayakan tanaman padi alias aman ya teman-teman petani. Silahkan video ini disimak sampai selesai. Jangan di skip atau dilewati agar tidak ketinggalan merk dagang apa yang sudah bisa digunakan dan beredar di lapangan. Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Milenial saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Milenial silahkan subscribe. Yuk dilanjut. Pada musim hujan hampir semua petani di seluruh Indonesia disibukkan untuk memulai bertanam padi, bertanam palawija, dan bertanam sayuran. Dengan banyaknya air hujan yang membasahi bumi, semua tanaman akan menjadi subur dan biji-biji tanaman yang tersebar di tanah terlihat berkecambah menandakan adanya kehidupan. Karena berkahnya air hujan yang turun dapat menyuburkan dan menumbuhkan biji tanaman, semua petani, baik petani palawija, dan petani padi khususnya pasti kerepotan dalam mengendalikan gulma atau rumput yang tumbuh dengan subur di musim hujan. Gulma adalah rumput liar yang sering mengganggu pertumbuhan serta perkembangan tanaman pokok. Tumbuhnya gulma pada lahan tanam atau di kebun tentu menimbulkan berbagai efek negatif bagi tanaman pokok dan petani. Oleh karena itu, jika rumput atau gulma tidak dibersihkan, akibatnya tanaman pokok akan menjadi kurus dan kurang subur karena persaingan dalam mengambil unsur hara dalam tanah dan juga mengambil sinar matahari untuk fotosintesis tanaman pokok. Selain menimbulkan persaingan saat mendapatkan unsur hara di dalam tanah, dengan tanaman budidaya, adanya gulma juga bisa menjadi sarang bagi hama penyakit yang bisa menularkan berbagai penyakit maupun patogen, virus, serta bakteri pada tanaman pokok. Karena itu, gulma harus dibasmi dan dibersihkan agar tidak berkembang serta menyebabkan gangguan yang akan merugikan bagi tanaman pokok maupun petani. Untuk mengatasi serangan rumput atau gulma pada tanaman padi, tentu saja petani padi perlu melakukan suatu cara untuk bisa mengendalikannya. Salah satu cara yang bisa petani gunakan adalah dengan menggunakan herbicida atau racun rumput yang berkualitas unggul dan tidak mematikan tanaman padi atau tanaman pokok. Racun rumput yang tidak mematikan tanaman padi sangat dibutuhkan oleh petani padi. Petani akan sangat terbantu dengan menggunakan herbicida hingga racun yang paling kuat, yang selektif, serta aman bagi tanaman padi, pasti petani padi akan mencarinya. Racun rumput atau herbicida yang selektif untuk tanaman padi dapat menjadi solusi yang cepat dan praktis atas gangguan rumput liar yang ada di lahan sawah atau di sekitar tanaman padi. Perlu teman-teman petani ketahui, obat rumput atau racun rumput itu ada yang khusus untuk gulma berdaun lebar, gulma berdaun sempit, dan juga racun rumput yang bisa untuk mengendalikan gulma yang berdaun sempit maupun berdaun lebar. Dan pada kesempatan ini, saya akan menyebutkan beberapa merek dagang racun gulma atau racun rumput atau herbicida yang biasa digunakan oleh petani untuk membasmi gulma pada tanaman padi. Yang pertama yaitu Ali Plus 77 WP Ali Plus 77 WP adalah produk herbicida berkualitas unggul produksi dari PT Dupont Agrikultura Produk Indonesia. Dupont telah mendaftarkan Ali Plus 77 WP secara resmi di Kementerian Pertanian. Herbicida Ali Plus 77 WP Bentuk formulasinya berupa tepung berwarna putih yang bisa dicampur bersama air. Racun rumput dari Dupont ini berbahan aktif ethyl-chlorimuron dan methyl-methylfuron serta tufor-diamina garam natrium 75%. Herbicida Ali Plus cara kerjanya sebagai herbicida pra dan purna tumbuh sehingga saat diaplikasikan lebih cepat serta tepat sasaran. Penggunaan herbicida Ali Plus aman terhadap tanaman budidaya sehingga tidak membahayakan dan ramah lingkungan. Karena itu tidak salah jika Ali Plus 77 WP banyak digunakan oleh petani padi dalam membahas migulma dan tidak mematikan tanaman budidaya. Salah satunya adalah tanaman padi. Yang kedua yaitu Restar Extra 89 OD Adalah produk herbicida berkualitas unggul dari PT Bayer Indonesia. Bayer telah mendaftarkan Restar Extra 89 OD secara resmi di Kementerian Pertanian. Restar Extra 89 OD berbentuk formulasinya berupa larutan dalam minyak berwarna putih ke abu-abuan yang bisa disuspensikan dalam air. Racun rumput ini berbahan aktif berupa etoxysufluron 20 gram per liter serta phenoxaprop pietil 69 gram per liter. Herbicida Restar dari Bayer ini cara kerjanya yaitu sebagai herbicida sistemik sehingga saat diaplikasikan lebih cepat serta tepat sasaran. Penggunaan herbicida Restar Extra aman terhadap tanaman budidaya sehingga tidak membahayakan dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, tidak salah jika Restar Extra 89 OD banyak digunakan oleh petani padi dalam membasmi gulma dan tidak mematikan tanaman budidaya. Yang ketiga yaitu Tabas 400 SC. Herbicida Tabas berkualitas unggul yang diproduksi dari PT Deltagro Mulia Sejati. PT Deltagro telah mendaftarkan Tabas 400 SC secara resmi ke Kementerian. Herbicida Tabas 400 SC bentuk formulasinya berupa pekatan suspensi yang bisa larut dalam air. Racun rumput dari Tabas 400 SC berbahan aktif Natrium Bispiribak. Tabas 400 SC dari Deltagro cara kerjanya yaitu sebagai Herbicida sistemik sehingga saat diaplikasikan lebih cepat serta tepat sasaran. Penggunaan Tabas aman terhadap tanaman budidaya sehingga tidak membahayakan dan ramah lingkungan termasuk pada tanaman padi. Oleh karena itu, tak salah jika petani padi banyak menggunakan Tabas 400 SC sebagai Herbicida untuk membasmi gulma yang merusak tanaman padi. Yang keempat adalah Top Shot 60 OD, produk Herbicida berkualitas unggul dari Corteva. Corteva telah mendaftarkan Top Shot 60 OD secara resmi ke Kementerian Pertanian. Herbicida Top Shot 60 OD bentuk formulasinya berupa larutan dalam minyak berwarna putih pekat yang bisa larut bersama air. Racun rumput ini berbahan aktif Penok Sulam serta Butil Sehalovob. Penggunaan Herbicida Top Shot 60 OD aman terhadap tanaman budidaya sehingga tidak membahayakan dan ramah lingkungan termasuk pada tanaman padi. Yang kelima yaitu Loyan 25 EC. Herbicida Loyan sama-sama dari Corteva terdaftar di Kementerian Pertanian dengan bahan aktif Florpiroxiven Benzil. Herbicida Loyan 25 EC digunakan pada padi sawah yaitu sistem tanam pindah atau tapin. Setelah benih disemaikan biasanya sampai umur 15 hari kemudian dipindah tanamkan ke lahan sawah. Cara tapin atau tanam pindah dijumpai di lahan sawah yang beririgasi teknis. Guluma sasaran dari Herbicida Loyan 25 EC bisa dilihat di label kemasan. Dan yang keenam yaitu Noflake 120 EC. Digunakan pada padi sawah, sistem tabela atau tabur benih. Biasanya pada sistem tabela ini banyak dijumpai di lahan rawa atau pasang surut. Herbicida sistemik dan perat tumbuh dari Corteva ini berbahan aktif Bispiribaxodium plus Pyrazosufluron. Berbentuk tepung yang larut dalam air berwarna putih untuk mengendalikan guluma berdaun lebar, guluma berdaun sempit, dan juga teki-tekian pada tanaman padi. Namun banyak juga petani padi di lahan sawah teknis dengan sistem pindah tanam banyak menggunakan produk Noflake dari Corteva ini. Oleh karenanya, tidak salah petani padi menggunakan produk dari Corteva karena umumnya tidak membahayakan tanaman padi. Itulah beberapa jenis merek dagang atau herbicida yang biasa dan banyak digunakan oleh petani padi. Karena herbicida ini bersifat selektif sehingga tidak membahayakan tanaman pokok yaitu tanaman padi. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi bagi petani pemula untuk menggunakan herbicida pada lahan sawahnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai selesai dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Jika video ini bermanfaat, dimohon share juga bagi teman-teman yang belum mengetahui. Terima kasih sudah menonton video ini.